Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekan kembali suite kapasitif TTP 223 dengan beban 220 volt AC dan bahan tambahan yang diperlukan yaitu charger 5 volt yang sudah tanpa casing dan relay 5 volt nanti saya gambar lengkap dan sensor TTP 223 saya lem di bawah tidak terlihat disini sensornya Oke kita coba saja saya menggunakan LED bermerek 9 Watt Oke saya coba pasang ke 220 volt AC saya coba nyala tapi mati sendiri saya coba lagi mati sendiri lagi tapi tetap saya lanjutkan karena kekurangan ini kadang membawa manfaat ini memang sangat sensitif sekali dan saya belum mengetahui kenapa sebabnya ini tidak disentuh kalian perhatikan Hai nyala tapi akan mati sendiri lalu saya ganti balbnya dengan non merek 3 Watt perhatikan saya coba lagi tanpa menyentuh jadi dengan 63 Watt semuanya baru berjalan normal kenapa bisa begini saya juga belum tahu jawabannya kesimpulan saya sementara saklar sentuh ini bekerja dengan baik dengan syarat sensornya saya harus jauh sedikit dari bebannya bagaimana rangkaiannya Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel ini kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya tidak ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke rangkaiannya seperti ini saya menggunakan charger 5 volt bekas saja karena tegangan kerja TTP 223 antara 3 volt sampai 5,5 volt agar aman saya tambah diode 1m4007 karena charger tegangannya ada yang sampai 5,8 volt dan TTP 223 saya set pada mode 3 dengan titik B di short dan titik open kalian perhatikan tabelnya pengesetan mode 3 ini dengan tujuan agar pada saat dinyalakan output data 0 karena output data 0 maka transistor off dan relay off artinya lampu masih off lalu transistor npn sebagai penguat data untuk mengaktifkan relay dan relay yang saya gunakan relay 5 volt dan untuk sambungannya yang digunakan kaki fix relay dan normally open oke mudah bukan lalu cara penyelderan ya saya menggunakan charger 5 volt kalian cari saja yang jelek karena arus yang dibutuhkan tidak sampai 50 mA saya solder dahulu jadi untuk yang kedua 20 volt AC terbalik-balik tidak masalah yang tidak boleh salah adalah di outputnya agar tidak salah kalian lihat saja polaritas kapasitornya yang negatif merupakan tegangan negatif dan yang positif merupakan tegangan output positif lalu beri kabel pada modul sensor kabel ground kabel data dan VCC dan set modul pada mode 3 dengan titik A open dan titik B short kemudian kalian tempel saja sensornya dengan lamp lalu saya tambah diode 1N4007 pada output charger anoda solder ke output charger kakodanya ke VCC modul kemudian solder resistor 1 kg pada basis transistor BC547 lalu kolektornya ke anoda relay lalu kalian cari tempat yang cocok dan kalian name lalu pada fix relay kalian pasang salah satu kabel sumber listrik lalu dengan sumber yang sama dari fix relay satunya ke salah satu input charger dan kabel listrik satunya ke lampu lalu anoda relay beri positif lalu anoda relay beri positif dan emitter beri negatif terakhir kabel data ke resistor 1 kilo ohm oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.